Halo semuanya, selamat datang ke episode pertama kami di Thailand Dynamic 2021 dan saya sebagai moderator dan host di Thailand Dynamic 2021 nama saya Aldo dan hari ini kami akan berbicara tentang topik pertama dengan penduduk pertama saya penduduk pertama adalah Dimya, halo Dimya halo 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 what's up how are you today yes I'm so good today nice nice ya mungkin Dimya kamu boleh memperkenalkan diri dulu buat temen-temen penonton semua nih siapa sih Dimya itu boleh Dimya silahkan oke halo semuanya perkenalkan nama aku Dimya Syamsan Hariska you can call me Dimya aku salah satu mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman dari jurusan agroteknologi dan aku salah satu staff dari public relationnya Safe Unsud yeay itu temen-temen ya Dimya itu salah satu staff di PR Safe Unsud dan kita sangkatan ya Dimya ya kita sangkatan yes kita first in tech guys dan Dimya lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini akhir-akhir ini aku lagi sibuk kuliah ya yang pasti karena mulai masuk semester dua nih terus aku juga lagi sibuk kerjain proker-proker di staff terus aku juga ini mempersiapkan untuk lomba nih lomba lomba menarik nih lombanya apa tuh lombanya ya yang pasti ini ya sejalan dengan topik kita kali ini yaitu lomba speech oke itu temen-temen seperti yang udah di mention sama Dimya the first topic about today itu tentang speech introduction oke langsung aja kita jump to the inti dari acara kali ini itu question nih buat Dimya ada pertanyaannya aduh pertanyaan apa nih kira-kira nih ready kan ya the first question what is a speech apa itu speech menurut Dimya itu apa sih speech langsung jawab ya menurut aku speech adalah suatu kegiatan suatu kegiatan berbicara di depan umum agar dapat menyatakan pendapat kita nih pendapat kita tentang suatu hal atau suatu peristiwa penting bisa terus suatu hal peristiwa yang lagi marak dengan kondisi sesuai saat ini kayak gitu dan biasanya nih ya umumnya karena speech itu dilakukan untuk memberikan pernyataan terhadap suatu hal kayak gitu itu menurut aku oke berarti speech itu juga bisa ya dipakai buat membangun suatu topik yang lagi panas-panasnya nih sekarang ya bener banget oke next kita langsung ke second question is why speech is important apa sih pentingnya speech menurut Dimya apa sih speech itu pentingnya emm in my opinion ya speech itu penting banget ya because with speech kita bisa belajar how to public speaking yang pertama terus bagaimana kita bisa memberanikan diri tampil di depan banyak orang itu gak semua orang bisa ya menurut aku tampil di depan banyak orang kayak gitu karena kan ada orang yang malu-malu ya kan dengan speech ini tuh kita bisa melatih diri kita nih untuk memberanikan diri nah yang ketiga itu kita bisa melatih kepercayaan diri atau disebutnya pede ya nah dan selanjutnya itu kita oh iya kan dalam speech ini kita tentunya kita menulis ya kita menulis script speechnya nah disitu juga kita bisa melatih skill untuk menulis speech itu sendiri kayak gitu penting banget pokoknya dan untuk ke depannya sebenarnya kita kan mahasiswa nih ya mahasiswa nah misalkan kita mau kedepannya kita bakal jadi presiden gitu amin ya amin jadi presiden nah itu penting banget nih belajar speech jadi biar nanti jadi kalau jadi presiden gak malu-malu gitu yes that's right itu temen-temen jadi speech itu juga bisa meningkatkan atau meng-increase confidence dari dalam diri kita supaya gak malu-malu nih karena apa ya suatu hal yang baik buat kita semua itu justru harus dibagi di-share ke temen-temen yang lain yang mungkin butuh juga buat meningkatkan tingkat kepediannya mungkin ya lanjut kita ke next question are you interested in speech? kenapa kamu tertarik sama speech? oke kenapa aku tertarik sama speech? because actually aku baru banget terjun di speech ke dunia speech dan salah satunya itu karena waktu itu aku lihat youtube lihat youtube suatu competition speech competition dan saat itu aku melihat seseorang dengan bisanya dia dengan pedenya dengan beraninya ngomong di depan banyak orang tanpa rasa gugup sama sekali dan i was like wow kok bisa ya kayak gitu kan sebenernya ini aku pendiem ya orangnya dan ketika melihat itu aku tuh kayak apa ya kayak terpesona kayak lagu ini ya terpesona kayak terpesona gitu di tiktok wow gitu oke jadi dengan itu aku jadi termotivasi gitu untuk tertarik sama speech awalnya gitu hmm mantap mantap bagus nih berarti dimia mau mencoba hal baru ya salah satunya itu speech mantap nih temen-temen nih kalau kalian ada rasa minat di speech jangan ragu-ragu coba aja dulu langsung cobain siapa tahu itu menjadi passion kalian buat lebih baik lagi ke depannya dan menjadi apa ya kayak semacam nilai lebih lah good value dari diri kalian oke lanjut kita ke next question what the structure in speech apa strukturnya hehehe udah menuju ke speech banget ya nih nah iya dong oke hmm untuk structure we can imagining ini ya ini sandwich tau kan ya sandwich ya tau tau oke sandwich itu kan ada 3 layers ya 3 layers ada top braid itu di atasnya terus di apa di bawahnya itu ada sayurannya biasanya kayak ada tomat selada kayak gitu baru di bawahnya ada bottom braid nah this is the same with speech tuh because speech punya pembukaan di awal punya pembukaan terus speech juga punya isi dan juga penutup jadi bukan cuma sandwich aja yang punya structure ya speech juga punya structure gitu oke keren ya berarti structure dari speech bisa di apa ya dianalogikan seperti sandwich roti isi itu temen-temen biar gampang bisa tuh pakai cara kayak dianalogikan oke iya lanjut next question what things should be prepared in build a speech hal apa aja yang harus dipersiapkan nih saat akan memulai speech oke i think i think kita bakalan bagi jadi dua ya jadi yang pertama kita ada persiapan untuk menulis scriptnya nih yang pertama nah yang kedua itu ada persiapan untuk delivering atau membawakan speechnya jadi yang pertama aku mau bahas persiapan untuk menulis scriptnya dulu ya nah jadi kalau untuk menulis script speechnya sendiri ini kalau aku ya kalau aku yang pertama itu yang penting do your research jadi kita harus penelitian dulu nih nah ini penting banget kenapa karena dengan kita research kita jadi tahu fakta fakta dari tema yang bakal diangkat nih misalkan nih aku kasih contoh misalkan temanya pandemi nih kayak sekarang pandemi nah misalkan bener gak sih kesehatan mental itu terpengaruh nih gara-gara pandemi nah kita harus cari tahu dong sebenarnya faktanya kayak gimana apakah benar kesehatan mental itu terpengaruh oleh pandemi kayak gitu nah jadi yang pertama itu do your research kayak gitu loh nah yang kedua itu kita biasanya kalau menulis menulis script itu kan ada paragraf ya ada paragraf-paragraf nah itu kita harus tahu transition namanya atau transition tuh jadi ada kata penghubung antara paragraf 1 dengan paragraf setelahnya jadi kalau misalkan gak ini gak pakai transition nanti ngaco ya kan yang harusnya paragraf 1 malah ditanggap paragraf 5 misalkan kayak gitu jadi misalkan contohnya contoh kata transition itu ada misalkan in addition terus as far as I'm concerned jadi sejauh yang aku tahu misalkan kayak gitu ya kayak gitu-gitu pokoknya dan di apa di script text juga itu biasanya untuk biar audiens itu ingat dengan kalimat kita atau pembawaan kita itu kita tekankan misalkan kita di bawahnya kita mau ngasih solusi nih nah solusi itu bisa kita tekankan dengan kayak first misalkan first weekend bla 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 second kayak gitu second kita bisa kayak gini-gini terus kalau misalkan udah terakhir kita bisa bilang last but not least kayak gitu itu menurut aku itu penting banget buat persiapan bikin speech scriptnya nih nah yang kedua kita bisa persiapan delivering atau membawakan speechnya nih itu paling penting praktis ya kan ada pepatah yang mengatakan praktis makes perfect kayak gitu nah itu bener-bener pentingan bagi aku untuk mempraktekan mempraktekan speechnya ya kalau gak dipraktekin nanti ini dong gak berkembang ya gak berkembang nah benar-benar dan saat membawakan speech juga itu kita usahakan ini apa santai tapi jangan terlalu santai tapi kita juga berfokus nanti kalau terlalu santai nanti ngeblank dong di depan kayak gitu kayak gitu sih menurut aku alright berarti dari yang tadi Dimiya sampaikan itu pertama kita persiapkan dulu scriptnya ya scriptnya kalau udah disiapkan itu baru tuh kita practice coba latih speakingnya mungkin bisa di depan cermin mungkin ya atau latihan sendiri ya benar karena kondisinya kan sekarang juga lagi pandemi mau gak mau kita harus kayak gitu tetap aktif dan produktif oke bagus yang bagus yang bagus yang bagus the last question the last question is what topics are often addressed in speech topik apa sih yang suka diangkat dalam speech kalau ngomongin topik ya sebenernya kalau misalkan kita ikut competition itu biasanya udah langsung dikasih nih temanya tapi biasanya lembaga-lembaga atau yang membuka atau mengadakan lomba itu biasanya ya itu sesuai kondisi saat ini misalkan atau yang lagi marak-maraknya yang lagi hot-hotnya lagi panas-panasnya gitu kayak kemarin misalkan tadi kayak tadi tuh sekarang kan lagi masih pandemi ya itu biasanya kebanyakan lombanya tentang pandemi misalkan bener gak sih pandemi itu berpengaruh ke pendidikan atau ke sosial atau ekonomi kayak gitu nah setauku juga tema-tema speech itu tuh yang membuat kita berpikir kritis nah dari situ kita juga tahu kalau speech itu tuh salah satu manfaat dari speech itu kita bisa berpikir kritis dengan tema-tema yang diangkat dari lomba-lomba tersebut gitu biasanya yang lagi marak-maraknya kalau topik itu berarti poinnya itu speech itu biasanya membahas tentang topik-topik yang lagi sering ada nih dan yang lagi trend mungkin ya kayak misal itu mungkin mungkin selain pandemi kayak mental kayak kayak politik mungkin atau isu-isu ekonomi yang lagi panas-panasnya kali ini iya kayak gitu ya teman-teman jadi teman-teman iya boleh 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 nah jadi kita ke pertanyaan yang ini ya yang structure jadi aku lupa kasih tahu jadi aku mau ngasih example atau pengalaman aku bikin script jadi waktu itu aku bikin pembukaan kan kalau misalkan kita mau speech kita harus bagaimana bagaimana sih caranya audiens itu tertarik dengar speech kita gitu nah itu biasanya di pembukaan kita bisa pakai ini nyanyi bisa nyanyi bisa kita kasih quotes quotes dari film dari tokoh-tokoh terkenal yang sesuai dengan temanya bisa juga dengan gesture kalau misalkan lomba offline atau online juga bisa kita nari kita kayak gitu-gitu nah bisa juga kita dialog kita bisa pura-pura kayak dialog gitu itu menurut aku bisa menarik perhatian audiens nah kalau kemarin aku pakai nyanyi jadi waktu itu temanya tuh ini tentang budaya tentang budaya nah aku pikir apa ya kira-kira yang bisa bikin orang tertarik dengar speech aku nah aku mikir terus aku kayak oh kenapa aku gak pakai ini lagu linksir wangi aku pakai lagu linksir wangi ngakak banget orang-orang takut gak itu ya makanya itu aku di awal tuh aku nyanyi linksir wangi sedikit baru di bawahnya tuh aku bilang kebanyakan orang-orang kan takut ya sama denger lagu linksir wangi nah disitu aku bilang kalau sebenernya lagu linksir wangi itu gak seceram yang orang-orang tahu gitu disitu aku jelasin lagu linksir wangi itu sebenernya apa sih nah disitu tuh aku baru taruh fakta-fakta tuh disitu nah itu pentingnya research ya kan itu pentingnya research kita harus tahu fakta-fakta tentang tema yang bakal diangkat nah kalau untuk pembukaan seperti itu nah kalau untuk isi itu sebenernya terserah kita sih itu tergantung pembawaan kita tapi menurut aku itu penting banget untuk kita jadi kreatif jadi bagaimana sih biar audiens itu paham sama speech kita dan sebenernya intonasi ya intonasi cara kita ngomong juga itu penting banget masa nanti mau speech datar gitu kan itu kan gak mungkin ya nanti audiensnya pada bosen pada pergi kalau kayak gitu jadi itu intonasi menurut aku penting juga penting banget terus untuk penutup biasanya kalau penutup itu kita ngeringkas dari awal sampai akhir sih kayak apa sih sebenernya yang mau aku nyatain atau aku kasih pendapat itu aku di conclusion kayak misalkan in conclusion kayak gini ini bla 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 biar audiensnya tuh paham sebenernya apa yang mau aku umongin dari speech ini kayak gitu sih tambahannya alright berarti temen-temen nih buat yang tadi structure itu selain tadi penjelasan analogi tentang sandwich tentang apalah itu nah kita juga bisa kreatif nih dalam membuat atau apa ya dalam pembukaan speech itu kayak contohnya tadi bisa nyanyi atau mengenalkan setokoh-tokoh yang akan dibawa dalam topik mungkin atau kalau temen-temen ada ide ide kreatif lainnya itu bisa kalian tuangkan dalam speech yes oke berarti mungkin itu ya temen-temen sedikit speech introduction untuk first episode kali ini dan thank you banget nih dimya udah bisa nyempatin waktunya sebagai the first speaker weh mantap mantap nih dimya mau lomba juga wonder voice ya temen-temen nih dimya ini mau lomba wonder voice semoga sukses terus Dina ya pasti pasti oke thank you dimya iya sama-sama thank you juga yo hello guys welcome to our eh jadi lupa gar udah gar gar udah gar gar udah gar tegar tegar kamu ternya sejen jah jah ya ternya ternya v